Dengar-dengar kadang-kadang perusahaan fintech bisa bayar lebih mahal Pak ya? Bisa jadi, bisa jadi. Semakin besar perusahaan itu, otomatis dengan sendirinya karyawan juga akan semakin merasakan manfaatnya. Soalnya dengar-dengar teman-teman saya di bank juga banyak yang pindah ke perusahaan fintech Pak. Pasti mungkin ada sesuatu ya Pak? Pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Halo guys, balik lagi dengan gue di channel Youtube gue Yogi Trillionaire. Hari ini kita beruntung banget kedatangan salah satu presiden director dari sebuah perusahaan fintech. Yaitu Bapak Andre Jayanto. Beliau sebagai presiden director fintech. Nah ini mungkin sebelum gue tanya-tanya lebih jauh tentang apa itu fintech? Apa yang ada, loang pekerjaan apa yang ada di sana? Mungkin kita boleh kenalan dulu nih sama Bapak yang luar biasa ini. Pak Andre mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Pak? Iya. Bapak bisnis sebagai apa? Dan apa itu fintech Pak? Halo, saya Andre. Dalam kesempatan ini saya mewakili fintech sebagai presiden director. Kami bergerak di salah satu platform peer-to-peer lending dengan brand nama fintech. Oke, oke. Kalau boleh tahu Pak Andre bedanya fintech dengan fintech-fintech yang lain apa nih Pak? Kalau bedanya kami dengan platform-platform lain ya, kebetulan fintech sendiri ini kita mempunyai segmen pasar yang cukup unik kalau menurut saya. Oke. Kami mensasar segmen usaha UMKM di seluruh Indonesia namun di bidang perikanan dan kelautan. Perikanan dan kelautan ya Pak? Iya. Oke, oke. Kenapa memilih segmen tersebut Pak? Kalau menurut saya dari sisi bisnis, pandangan bisnis Indonesia sangat terkenal dengan negara maritim. Potensi usaha yang bisa dikembangkan cukup luas. Jadi kami melihat ada kesempatan bagus ke depan bahwa pelaku-pelaku usaha yang khususnya di bidang kemaritiman dan kelautan yang mungkin pada saat ini saya juga lihat bank-bank juga mungkin ya agak kesulitan menyentuh ke pasar itu ya. Nah kami mencoba kesempatan melalui platform kami, kami ingin mencoba merangkul pelaku-pelaku usaha tersebut. Kami hadir sebagai inklusi keuangan non-bank, kami mencoba untuk membantu langsung kepada pelokap pelaku usaha tersebut. Baik, baik Pak. Nah Pak Andri, kebetulan para penonton Youtube kita Pak, mereka ini salah satu yang suka mencari loang-loang pekerjaan yang ada di perusahaan-perusahaan partner kita Pak. Ini kan Vintag ini saya lihat salah satu perusahaan Vintag yang sedang berkembang. Kalau boleh tahu Pak, ke depan Vintag ini mencari posisi apa nih Pak yang sedang kosong? Kedepan di tempat saya pastinya butuh bisnis-bisnis manajer, bisnis manajer kita pasti perlu, tenaga-tenaga marketing yang masih muda, enerjik, IT juga untuk pengembangan-pengembangan ke depan platform kami, kami pasti butuh lah. Maksimal usianya berapa Pak kalau di perusahaan Vintag seperti Vintag ini Pak? Kalau maksimal sih, sebetulnya kita nggak terlalu batasi seperti apa ya. Ya mungkin idealnya Pak, idealnya kalau kita lihat teman-teman yang bekerja di platform sekarang, ya mungkin di bawah 40. Di bawah 40 Pak ya, yang masih semangat-semangat Pak ya. Betul, di bawah 40, ya yang muda-muda juga banyak di sini. Oke, oke. Sebenarnya Pak kalau di Vintag sendiri itu kriteria karyawan seperti apa Pak, yang tadi kan Dapak sebutkan bisnis manajer, lalu ada IT lain sebagainya, itu sebenarnya kalau perusahaan Vintag seperti Vintag ini itu mencari kriteria karyawan itu harusnya seperti apa Pak? Apakah harus jago di bidang IT? Enggak, kalau buat saya sih yang penting kita kriteria kita akan melihat setiap orang yang punya potensi dan kreativitas dalam melihat peluang bisnis ataupun dia bisa dibilang karyawan yang sangat punya produktivitas tinggi, ya itu kita cari. Produktivitas dan kreativitas itu modal deh, kalau buat di perusahaan startup, setiap anak muda yang memiliki produktivitas dan memiliki kreativitas, itu akan selalu jadi rebutan. Oke, apalagi ini bicaranya startup ya. Betul, nah ini kebetulan network kita cukup banyak sekali Pak bankers aktif Pak, usia 20 sampai 40, itu kalau seandainya mereka ingin bergabung ke perusahaan Bapak itu bisa Pak ya, terbuka peluangnya ya? Terbuka, sangat terbuka kan Vita Club mau besar, pasti kita juga butuhlah tenaga-tenaga muda, yang produktif, yang kreatif untuk mengembangkan ini semua. Oke, nah berikutnya Pak, kalau seandainya ada salah satu penonton kita yang ingin coba apply loang kerja yang ada di Vintag itu seperti apa Pak, mekanisme caranya? Mekanismenya sih standar lah, kalau masalah untuk buka lowongan ya kita juga sebetulnya ada kerjasama dengan Jobstreet, aplikasi-aplikasi seperti itu ya kita ada. Nanti kita boleh Pak ya minta alamat email HRnya, barangkali penonton kita ada yang mau apply, jadi mereka bisa langsung Pak ya? Ya, kita terbuka kok, buat anak-anak muda yang memiliki semangat tinggi, mau belajar, kita terbuka. Baik Pak, nah terakhir nih Pak, mungkin diantara teman-teman kita masih banyak juga yang bekerja di perusahaan konvensional Pak, mungkin banyak juga yang pengen nyebat ke startup, cuma pengen tahu nih, kira-kira kalau di perusahaan-perusahaan Vintag seperti ini, bagaimana Pak, fasilitas, tunjangan, dan bonus-bonus yang mungkin ditawarkan untuk para karyawan yang akan hadir Pak di sini Pak? Kira-kira apa nih attraction buat mereka? Kalau di perusahaan fintech, banding konvensional, sebetulnya nggak beda jauh sih kalau saya lihat, nggak beda jauh lah, nggak beda jauh, nggak beda jauhnya begini ya, kita juga kan kalau bicara tentang fasilitas karyawan ya, toh ada regulasi, itu pun kita harus penuhi. Tenaga kerjaan, betul, kita juga tunduk sama aturan itu, bukan berarti kita beda-bedakan, dengar-dengar kadang-kadang perusahaan fintech bisa bayar lebih mahal Pak ya? Bisa jadi, bisa jadi, semakin besar perusahaan itu, otomatis dengan sendirinya karyawan juga akan semakin merasakan manfaatnya. Soalnya dengar-dengar teman-teman saya di bank juga banyak yang pindah Pak ke perusahaan fintech Pak, pasti mungkin ada sesuatu ya Pak? Oke, 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 oke guys, nanti yang pengen tahu lebih lanjut, kita bisa coba ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Pak, kebetulan kemarin saya sempat cerita sama teman-teman kita di network ABC dan juga netizen-netizen kita Pak yang suka menonton, apa, baca LinkedIn-nya Indonesian Maker's Club. Ini ada satu pertanyaan dari Mbak Ya Cinta, beliau sebagai Head HR Bank Mantap, pertanyaannya adalah, melihat fenomena saat ini dengan kaum milenial, bagaimana perusahaan Anda attract mereka yang cukup unik dengan cara penanganannya? Ada pendapat kaum milenial agak susah diatur dan ingin bebas, itu pertanyaan yang pertama tentang kaum milenial. Yang kedua, bagaimana manajemen merekrut new hire agar align dengan corporate culture-nya, dan ada pendapat kaum milenial itu sangat fragile, ketemu masalah sedikit langsung menyerah. Nah, untuk fintech mungkin tidak masalah, tapi kalau diperbankan itu sangat menjadi challenge kita sendiri. Nah, kira-kira gimana nih Pak kalau pendapat Bapak? Mungkin cara treatment-nya agak sedikit beda dengan, mohon maaf, kalau kita kerja di bank, biasanya kalau pagi datang, kadang-kadang belum tentu orang bisa dengar musik, dengar lagu. Betul, betul. Kadang-kadang sambil kerja cuma boleh pakai headphone-nya. Kalau di tempat saya, kita senang ada karyawan datang pagi, dengar lagu, kita bisa mempelajari, berinteraksi dengan mereka. Bisa berkomunikasi bahkan. Betul, betul. Itu menciptakan satu suasana menurut saya, bukan mengganggu produktivitas atau kreativitas ya. Artinya, orang bekerja itu kan harus bersosialisasi. Betul, harus nyaman. Kamu bisa kenal teman kamu seleranya lagu ini, atau kamu mungkin bisa celak, atau kamu bisa mungkin bercanda. Itu mungkin lebih hidup ya. Apalagi kaum milenial kan. Betul, tapi kita tetap ingatkan bahwa ke anak-anak muda, kalian bolehlah berekspresi, tapi kita juga mengedukasi bahwa ada result yang harus kalian capai. Oke, jadi mungkin di kantorannya dari sisi pekerjaan dan sisi lingkungannya agak sedikit lebih fleksibel. Betul, mungkin dari sisi pakaian aja udah beda kan. Bisa boleh pakai kosme ya. Iya kan, dari sisi pakaian udah beda, tapi kan kita juga nggak mau lah. Kamu pakaian aja harus diatur-atur seperti apa kan, yang penting kan tetap sopan. Betul. Iya kan. Oke oke, tapi kalau bicara target sama aja Pak ya. Sama, sama. Kita kerja tetap profesional untuk bicara hasil, ya itu harus. Nah, lalu yang kedua Pak, kalau misalnya tadi ditanya juga, kalau kamu milenial itu fragile, ketemu sedikit masalah itu langsung sedikit nyerah Pak. Mungkin kan menurut depan nih Pak sebagai salah satu CEO di perusahaan. Iya, kita tetap ya, mungkin kita harus tetap kasih semangat. Oh, itu memang benar-benar terjadi juga Pak ya, di perusahaan fintech juga ya. Iya, artinya kan namanya satu pekerjaan ketika orang mungkin belum punya pengalaman, dia merasa gagal, kemudian dia merasa butuh sasa. Ya, mungkin kita sebagai pimpinan juga harus bisa memberikan satu arahan. Betul. Ya. Semua itu kan belajar butuh proses. Betul. Kita juga harus berikan pengarahan-pengarahan supaya tim kita juga merasa terbantu gitu loh. Betul. Ya. Jadi memang sedikit beda penanganannya. Kadang-kadang kan kalau namanya ABG, lagi marahan sama pacar aja, itu kerjaan bisa nggak beres gitu kan. Kadang-kadang kita suka harus memberikan hiburan bahwa kenapa sih. Betul. Kita ajak kamu sebagai teman. Betul. Mau saya kenalin yang lain. Ya kan? Kadang-kadang ya itulah. Kita harus lebih bisa aktif juga lah. Oke, jadi kita juga teman ya kalau di sini ya. Fintech ya. Lebih tidak kaku ya Pak ya. Ya. Karena bosnya aja millenial kayaknya Pak. Oke Pak, ini ada pertanyaan terakhir Pak dari LinkedIn kita dari Eka Yuhendrawan. Beliau sebagai sales and marketing experience dari Aksa Finansial. Lawangan yang dibutuhkan dan range umur startup biasanya range umur-umur yang masih muda. Kenapa harus seperti itu Pak? Seperti itu. Kenapa harus mungkin usia-usia produktif? Kenapa harus usia produktif? Karena balik lagi. Sebuah perusahaan startup itu jelas berbeda dengan perusahaan yang non startup. Artinya mereka sudah settle, sudah berada berada di berapa tahun ya. Betul. Kalau kita ibaratnya samalah kayak kamu, saya umpamakan mengurus anak baru lahir, bayi. Betul. Ya. Itu repotnya kayak gimana? Luar biasa. Kebayangan kalau nyari tenaganya yang, sorry pengurusnya yang terbatas, mungkin nggak keurus. Nggak mungkin keurus. Logikanya seperti itu. Kita ini startup butuh seseorang, butuh tim-tim yang bener-bener enerjik. Oke. Jadi tanpa semangat, hasilnya nggak akan maksimal. Oke, oke. Makanya memang identik. Iya kan? Rata-rata memang diisi anak muda yang kreatif, yang enerjik ya Pak? Betul. Oke. Nah ini Pak, terakhir Pak, mungkin buat para teman-teman kita yang sedang fokus mencari loang pekerjaan atau meningkatkan karirnya dari Bapak sendiri. Kira-kira ada tips and trick apa nih Pak, supaya ketika mereka mengirimkan CV-nya ke perusahaan Bapak, mungkin hampir 90% bisa di-approve ya Pak ya. Kira-kira ada tips, tips apa Pak buat mereka semua? Kalau buat yang melamar, pelamar-pelamar kerja nih yang masih muda-muda, ya tipsnya kalau untuk interview, nggak usah gugup lah. Pede aja, harus tetap punya sikap apa adanya, jadi diri sendiri, namanya juga belajar, yang penting jujur nomor satu. Jujur Pak ya? Iya. Tapi di cek juga Pak ya? Pasti dong, pasti dong, jujur itu penting. Dan kalian harus punya, nunjukin tekad bahwa kalian adalah anak muda yang produktif. Oke. Gitu. Oke guys, mungkin itu dari Pak Andre. Oke, Pak Andre thank you waktunya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa diskusi lagi Pak ya. Thank you banget waktunya Pak. Thank you ya. Yo. Thank you. Thank you. Thank you. sub indo by broth3rmax